Halo rekan-rekan semuanya, di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan membahas untuk salah satu fitur dari teksa, fitur ini akan sangat membantu untuk mekanik, nama fiturnya adalah nominal value apa itu nominal value, jadi teksa itu membuat salah satu fitur untuk membantu mekanik agar tahu settingan atau spek standar dari sebuah kenderaan mungkin gambarannya masih itu dulu, tapi untuk detailnya kita akan langsung masuk ke menu-nya oke, sekarang kita masuk ke menu-nya, buka software IDC 5-nya, kemudian kita pilih bike-nya nah, fitur nominal value, saat ini memang belum tersedia di semua brand yang ada di teksa dia ada beberapa brand yang sudah support, salah satunya adalah Aprilia di Aprilia, ini kita coba lihat di RSV kali ya, RSV4 oke kita lihat, Aprilia RSV4 ini dia nah, ini disini rekan-rekan bisa lihat, ada namanya nominal value atau guided diagnosis nah, panduan untuk diagnosa oke, kita langsung masuk ke menu-nya nah, ini ada nominal value untuk di bagian mesin atau engine ya kita masuk, nah menu-nya seperti ini kita bisa lihat disini seperti ada kumpulan error code oke, bisa lihat di bagian engine management control unit-nya ada error code B061, B064, B065, dan banyak lainnya nah, ini seperti ini ini sangat banyak nah, terus fungsinya apa? nanti kita lihat lagi ke dalam ya oke kita lihat di bagian contohnya, misalnya sini engine control unit kita klik salah satu nah, seperti ini nah di kodenya P061 terus artinya ada artinya ini artinya yang rusak itu apa seperti P061 berarti di engine control unit yang bermasalah E-Prom-nya P064, RAM error ROM nah, ini banyak lagi seperti ini oke nah, itu salah satu kemudian kita coba cek yang lain oke kita coba lagi nah, seperti ini ini sama dari kode error jadi saat kita mendiagnosa itu saat kita mendiagnosa mendiagnosa itu kan ada file code-nya kode error-nya nah, terus dari kode error itu ada deskripsinya dari kode error itu apa yang error seperti ini dari P015 sekian-sekian itu yang bermasalah ada di bagian throttle grip sensor nah, untuk menghindarin salah fonis nah, disini ada guidance-nya untuk menentukan part mana yang bermasalah oke, jadi biar gak asal eh, ganti ini ganti ternyata bukan nah, ini ada tes kondisinya terutama posisi kan kontak di posisi kontak on kemudian throttle position center lower blue connector track A nah, itu kita tes dari sensornya tadi dari connector track A yang warna biru itu kita cek voltage-nya value-nya berapa nah, disini kebaca 1,1 milivolt kemudian yang track B-nya 1,7 track C-nya 3,5 track D-nya 3,5 terus hand grip-nya 1,7 opening percentage-nya 0 handle grip saat dia dibuka full itu 100 saat dia lepas 0 saat di full diputar 100 nah, ini tes kondisinya seperti ini kita ikutin ini terus kita lihat hasilnya dengan multimeter kemudian nah, dari tes kondisi tersebut nah, untuk menentukan part mana yang benar-benar masalah kita ikutin lagi tes kondisinya seperti ini bisa dilihat komponen disconnected engine control unit disconnected berarti dari echo-nya juga dilepas posisi contact off oke nah, setelah itu kita menggunakan proof atau multitester kita colok ke konektor ye ini yellow di komponennya di sensornya tadi di kabel yellow-nya kita cek terus di engine control unit-nya juga sama yang di kabel yellow-nya kita cek atau pin 39 ini sangat rinci kemudian kita lihat hasil tes value-nya muncul apa enggak nah, terus hasilnya setelah di tes continuity-nya tersedia apa enggak dari value-nya tersebut dari hasil tes tadi kalau tersedia penyebabnya bisa dilanjut ke table 3 table 3 itu yang bawahnya ini tapi jika dari hasil tes yang tadi terus hasilnya tidak tersedia atau apa ya tidak terbaca nilainya tidak terbaca sudah dipastikan kabel kuning itu open circuit nah, seperti itu jadi yang kita phonish ganti itu enggak bukan sensornya tapi cara mengecek kabel ini contoh sederhananya untuk menghindari salah phonish nah, terus kalau kita lanjut dari tadi yang pertama table 3 kita lanjut ke table 3 apalagi yang harus di cek nah, seperti ini komponen dilepas engine controller dilepas posisi kotak off nah, setelah itu di cek komponen connector hilo-nya dan ground oke kalau kalau tersedia berarti kabel kuning itu short circuit to ground kalau ada nilainya tapi kalau tidak ada nilainya kita bisa lanjut kabel 4 jadi begitu seterusnya buat rekan-rekan semuanya jadi untuk memastikan sensor itu bermasalah atau enggak rusak atau enggak part itu rusak apa enggak tahap pengecekannya itu ada itu tadi kayak pengecekan kabelnya dari ujung ke ujung terus kemudian kondisinya harus seperti apa jadi enggak sembarang coba dari kabel sensor ke ecu coba di cek kabelnya ada apa enggak tapi ada tes kondisinya itu seperti komponennya dilepas engine control ini dilepas kemudian posisi kontak off nah, seperti itu jadi disini benar-benar ada guidance buat rekan-rekan semua untuk mengatasi troubleshooting untuk mengecek troubleshootingnya dan ini ini belum ada di belum ada di scan oke nah ini salah satu fitur yang sangat sangat dibutuhkan oleh mekanik jadi untuk menangis troubleshooting oke itu tadi untuk menu atau fitur dari nominal value kegunaannya seperti apa menu di dalamnya seperti apa kita udah cek semuanya nah intinya adalah menu ini untuk menjadi guidance bagi mekanik untuk menganalisa troubleshooting oke semoga video ini membantu dan ya ditonton terus video-video tutorial yang lainnya informasi yang lainnya dari Mediatek di bengkel naik kelas Mediatek teknologinya terima kasih Bengkel naik kelas Bengkel naik kelas Mediatek teknologinya terima kasih terima kasih